Allahu Akbar Al-Quranul Karim Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas sedikit tentang Ta'arruf ma'al-Quran Kita kenalan dulu dengan Quran Kemudian kita mengenal hukum-hukum Yang ada dalam bacaan Al-Quran Terutama ilmu tajwid Dan kemudian nanti kita akan bersama-sama belajar Mahalijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid dan yang lainnya Nah teman-teman bisa dilihat di layar Ada yang pertama yang akan saya bahas adalah Fase dari penulisan Al-Quranul Karim Bagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim Bentuknya ada mengtukon, pelafatan Kemudian juga ada mengtuban, kitabatan Ada bentuknya penulisan atau tulisan Yang sampai saat ini kita bisa mengenal Al-Quranul Karim Karena memang fase Al-Quran ini sampai kepada kita semuanya adalah Salah satunya adalah fase di dalam penulisan Yang bernama penulisan ayat setelah turunnya wahyu Kepada turunnya wahyu Dari Allah SWT Kepada Malaikat Jibril AS Kemudian kepada Rasulullah SAW Pada fase ini Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyu ini kepada para sahabat Kemudian mereka semuanya mendengar Ada sebagian mereka menulis Ada sebagian mereka langsung menghafalkan Nah pada fase ini ada banyak sahabat yang menulis Al-Quranul Karim Dan salah satu contohnya adalah sahabat Zaid bin Zabit Beliau yang menulis Al-Quranul Karim Sejak Rasulullah SAW awal menyampaikan Al-Quran ini kepada para sahabat Kemudian setelah itu Fase yang kedua adalah penyusunan tulisan menjadi sebuah mushaf Dan fase ini dilewati pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq Semenjak ditinggalkan Rasulullah SAW meninggal dunia Wafat Maka banyak diantara para sahabat yang kemudian ikhtilaf Kemudian mereka berselisih tentang Al-Quranul Karim Nah maka pada fase ini Abu Bakar As-Siddiq kemudian mendapatkan Apa namanya Usulan dari para sahabat-sahabat yang lainnya Wahai Abu Bakar, Wahai Khalifah Ayo kita kumpulkan Al-Quran Ayo kita bukukan Al-Quran Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq Menyetujuinya Dan pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini Al-Quran dikumpulkan Para kurro, para penulis penulis Al-Quran dikumpulkan Tetapi bentuknya masih suhuf-suhuf Masih lembaran-lembaran Kemudian itu Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia Dilanjutkan oleh sahabat Umar bin Khattab Dilanjutkan Yang terakhir adalah pada masa Uthman bin Affan Dan di masa Uthman bin Affan ini Al-Quran sudah terkodifikasi Sudah terkumpul jadi satu Kemudian dipublikasikan Menjadi sejumlah mushaf di masa Beliau kemudian disebar mushaf itu Disebar di Mesir, di Palestina Dan di beberapa wilayah yang lainnya Kemudian setelah itu Penulisan Al-Quran ini berkembang Berkembang, berkembang Dan akhirnya ditulis oleh banyak kaum muslimin Dan sekarang mushaf Al-Quran Tidak lagi ditulis Tetapi dipercetakan Yang ratusan bahkan ribuan Al-Quran Tersebar di seluruh dunia Dan Alhamdulillah berkat jasa Para sahabat Ridwan Mereka semuanya menulis Al-Quran Membukukan Al-Quran Kita semua sekarang bisa mempelajari Al-Quran Tidak hanya pelafatan saja Tetapi penulisan Tulisan pun juga bisa kita pelajari Kita bisa belajar Bisa membaca Al-Quran Walaupun kita tidak hafal Al-Quran Tetapi kita bisa membuka Al-Quran Kemudian kita bisa membaca Al-Quran Dari mushaf-mushaf Yang diceta oleh kaum muslimin Ini fase penulisan Al-Quranul Karim Nah kemudian kita menginjak ke Pembelajaran berikutnya Apa namanya Yang akan kita bahas adalah Tentang Tajwid Ilmu, ilmu Tajwid Nah pada kesempatan kali ini Mari kita bahas definisi dari ilmu, ilmu Tajwid Definisi dari Tajwidul, Tajwidul Quran Secara bahasa Tajwid itu artinya adalah Etahsin Etahsin Memperba Memperbaiki Memperbagus Memperbaiki Kemudian secara istilah Terminologi Mengeluarkan setiap huruf Dari tempat-tempat keluarnya Serta memberikan hak dan mustahak huruf Jadi Tajwid itu Secara Apa namanya Istilah Secara istilah Artinya adalah Bagaimana kita mengeluarkan Huruf-huruf Al-Quran Huruf-huruf Al-Quran Dari tempat-tempat keluarnya huruf Serta kita memberikan hak dan mustahak huruf Memberikan hak dan mustahak setiap huruf Baik makhraj maupun Maupun sifat Hak huruf itu sifat yang melekat asli pada huruf Sifat yang melekat asli pada huruf Contoh nih Contoh Ketika kita mengucapkan huruf Hamzah Hamzah dia memiliki sifat Hamzah dia memiliki sifat Shadidah Kuat ketika mengucapkannya Hamzah memiliki sifat Mustafilah A Tipis pengucapannya Hamzah memiliki sifat Mejahuroh Tidak boleh keluar nafas ketika mengucapkannya Ini sifat asli yang ada pada huruf Huruf Hamzah Kemudian Apa namanya Mustahak huruf Mustahak huruf Itu adalah sifat Atau huruf itu sudah dipengaruhi dengan huruf-huruf yang lainnya Sudah dipengaruhi dengan Bacaan Jadi dia sudah berada dalam sebuah kalimat Sehingga membentuk hukum yang baru Maka sering kita mengenal dengan Ahkam At-tajwid Hukum-hukum Hukum-hukum Tadjwid Maka ikhwan fillah A'azani wa'azakumullah Kalau kita ingin membaca Al-Quran Bertajwid sesuai dengan Yang diperintahkan oleh Allah SWT Warattilil Qur'ana tartila Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil Tartil disini adalah Bacaan yang bertajwid Maka ketika kita menginginkan Bacaan kita bertajwid Maka kita keluarkan setiap huruf-huruf Al-Quran Dari tempat-tempat keluarnya huruf Kita berikan hak dan mustahak huruf Hak dan mustahak huruf Kita berikan sifatnya Kita berikan huruf Hamzah itu Ketika tipis kita kasih tipis Ketika kita buka Kita buka mulut kita Kita berikan sifat asli yang ada pada huruf itu Kemudian kita perhatikan Hukum-hukum Tadjwid Ketika huruf itu sudah berada dalam satu kalimat Maka disana akan kita temui banyak Apa namanya? Hukum-hukum Hukum Tadjwid Nah kemudian Hak huruf itu sifat-sifat lazimah Yang tidak dapat dipisahkan dengan huruf tersebut Seperti jahat Nah tadi sudah kita bahas Kemudian Mustahak huruf adalah sifat yang timbul Karena pengaruh sifat lazimah Seperti tafhim Sifat Tafhim karena istilah Tarkib karena istifa Kemudian hukum-hukum Tadjwid Dan lain sebagainya Itu Masuk pada mustahak Mustahak huruf Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan Jazakumullah Halal kafiran Kita akan lanjutkan bahasan ini Di session berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh